panjang gomilang sebut masjid tembanyak orang putus asa ini respon waseng jende MI masjid ini pemalas sumpah banyaknya kenapa memberikan infak ke masjid itu kalau disodori kotak maka kita menginginkan mesjid itu jangan seperti itu lah ya mbok punya donatur tetapkah apakah terus diberikan ke kas mesjid kasnya jangan kas yang dicatat orang harus ada nomor banknya jadi masih bisa ditanyakan itu yang kita maksudkan kenapa harus seperti itu layak supaya baguslah mesjid kok dorong-dorong kotak kalau enggak sampai disitu enggak enggak masukkan Anda mengatakan memalukan yang memang memalukan dorong-dorong kotak sepatutnya keluarlah itu yang tidak elok lah ya bagaimanapun juga mesjid ini adalah di dalam Quran innamaya umur masjidullah manamana billahi waliyahumil afirbah sempurnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah bagian daripada ciri keberimanan ya saya rasa dan saya yakin sepenuhnya bahwa dalam persik pribadi saya ya maupun sebagai pengurus Dewan Masjid bahwa orang yang aktif di masjid itu adalah ingin dekat dengan Allah subhanahuwata'ala harusnya diapresiasi saya sejak tahun awal berdiri ma'ahat ini sudah menganjurkan baca baca mengapa Nabi Muhammad juga sudah mendeklare Zalikalkitab lahroib itu Nabi Muhammad yang mendeklare itu atas wakil ilahi bukan kalam Allah dalam Nabi Muhammad yang didapat daripada Wahyu Nah kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu pusat peradaban Rasulullah ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah yang pertama dibangun adalah mesjid yaitu mesjid Kuba kemudian mesjid Nabawi disitu itu tahun 610 Masehi jadi pusat peradaban dan disanalah dibangun peradaban Islam pertama di mesjid Nabawi dibangun peradaban Islam pertama itu tersebar ke seluruh dunia di mesjid Nabawi ya jadi itu jadi masjid ada pusat peradaban ketukutan amalnya di masjid-masjid kan untuk memperbaiki masjid-masjidnya yang rusak memelihara dan sebagainya dan itu orang ikhlas ya tidak usah dipolemikan apa yang disampaikan Pak Cikgu bilang bahwa Al-Quran itu adalah kalam baginda Rasul dan Allah tidak mengerti bahasa Indramayu itu tentu melukai perasaan keagamaan umat Islam yang kemudian menimbulkan kontroversi dan kegaguhan yang luar biasa saat itu kami ini agak-agak terpacu ya ya terpacu untuk melakukan bagaimana caranya kita menemukan alat bukti akhirnya kami melakukan penggerbakan di berbagai hampir tiap minggu kami melakukan penggerbakan karena dari situlah kami mendapatkan alat bukti dan bukan polisi yang bekerja untuk menggerbakan kami masyarakat saya juga menyebabkan teman-teman media akhirnya terkumpul lah banyak fakta-fakta tinggalkan persoalannya saat itu fakta-fakta itu sesungguh jauh lebih cukup ketimbang hari ini karena saat itu kami menemukan transaksi keuangan dari teritorial ke Mata Zaitun nah saat itu oleh kabar skrim Mabis Pori Pak Ito Sumardi itu dimintakan ke PPAPK ya sekitar 2011-2012 pembinaan pesantren Al Zaitunid Ramayu Panji Gumilang kembali membuat kontroversi dengan menyebut masjid sebagai tempat orang-orang putus asa pernyataan Panji Gumilang ini pun mendapatkan respon dari Dewan Masjid Indonesia Wakil Sekretaris Jenderal DMI Kayi Haji Rahmat Hidayat mengatakan pernyataan seperti itu tidak seharusnya dilontarkan Panji Gumilang pernyataan itu kan sepatutnya tidak keluar tidak elok ujar dia kepada wartawan di kantor DMI Pusat Jumat 21 Juli 2023 di dalam Al-Quran menurut dia masjid justru merupakan tempat orang-orang yang ingin memakmurkan masjid dan mereka termasuk dalam ciri-ciri orang yang beriman saya rasa dan saya yakin sepenuhnya bahwa dalam pribadi saya maupun sebagai pengurus DMI bahwa orang yang aktif di masjid itu adalah ingin dekat dengan Allah harusnya diapresiasi ucap Kair Rahmat sebelumnya dalam ceramahnya yang viral di media sosial Panji Gumilang menyatakan bahwa masjid yang sesungguhnya hanya berada di Fatikan sementara masjid di Indonesia hanyalah tempat berkumpul orang putus asa itu juga layak keluar dari orang yang menganggap dirinya sebagai tokoh muslim bahwa Fatikan bukan pusat peradaban Islam kecuali di Sabrangnya sana yang ada Cordova itu salah satu peradaban Islam kata Kair Rahmat di tempat yang sama wakil ketua umum DMI Komjen Paul Saifuddin juga menegaskan bahwa masjid sejak dulu sudah menjadi pusat peradaban bahkan menurut dia masjid di Indonesia sekarang sudah mencapai 1 juta sekarang masjid sudah 1 juta di Indonesia dan pengurusnya 10 juta itu peradaban peradaban Islam di dunia melebar semua dibangun melalui masjid pendidikan pertama di dunia ia di masjid jadi yang namanya peradaban semua lengkap disitu jelas Saifuddin dia menunturkan dalam sejarah juga dicatat bahwa ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah yang pertama dibangun adalah masjid yaitu Masjid Kuba kemudian Masjid Nabawi di Madinah pembinaan pesantren Al-Zahid Tunid Ramayu Panji Gumilang kembali membuat kontroversi dengan menyebut masjid sebagai tempat orang-orang putus asa pernyataan Panji Gumilang ini pun mendapatkan respon dari Dewan Masjid Indonesia Wakil Sekretaris Jenderal DMI K. Haji Rahmat Hidayat mengatakan pernyataan seperti itu tidak seharusnya dilontarkan Panji Gumilang pernyataan itu kan sepatutnya tidak keluar tidak elok ujar dia kepada wartawan di kantor DMI pusat Jumat 21 Juli 2023 di dalam Al-Quran menurut dia masjid justru merupakan tempat orang-orang yang ingin memakmulkan masjid dan mereka termasuk dalam ciri-ciri orang yang beriman saya rasa dan saya yakin sepenuhnya bahwa dalam pribadi saya maupun sebagai pengurus DMI bahwa orang yang aktif di masjid itu adalah ingin dekat dengan Allah harusnya diapresiasi ucap jai rahmat sebelumnya dalam ceramahnya yang viral di media sosial Panji Gumilang menyatakan bahwa masjid yang sesungguhnya hanya berada di Fatikan sementara masjid di Indonesia hanyalah tempat berkumpul orang putus asa itu juga layak luar dari orang yang menganggap dirinya sebagai tokoh muslim bahwa Fatikan bukan pusat peradaban Islam kecuali di Sabrangnya sana yang ada Cordova itu salah satu peradaban Islam kata Kyai Rahmat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!